Warga kota Bengkulu mulai mengeluhkan sulitnya mendapatkan gas LPG 3 kg. Tak jarang sejumlah pangkalan tempat penjualan gas LPG 3 kg yang didatangi kosong dan memaksa warga mencari ke tempat lainnya. Akibatnya warga terpaksa membeli gas LPG 3 kg di tingkat pengecer dengan harga yang lebih tinggi dari harga pangkalan yang ditetapkan sebesar 16.000 rupiah. Kondisi ini diakui warga sudah terjadi sejak satu bulan terakhir. Sementara itu pihak pangkalan mengakui gas LPG 3 kg memang sering kosong. Meskipun tersedia pihak pangkalan hanya menjual gas melon untuk warga sekitar pangkalan. Sudah sebulan. Sudah sebulan ini ya? Sudah melewankah ya mas? Tolonglah dibantu di bermudahkahnya. Dan juga jangan terlalu mahal. Ada yang 32 saya urang. Di warung ya mas? Iya ya, 32. Loh datap itu kan satu bulan itu cukup terus dikirim. Tidak pernah. Orang warga sini tidak pernah ngeluh. Dia cukup karena 80. Tapi ibu selama itu tidak boleh menjadi orang luar. Kalau kemarin disuruhnya bisa orang luar. Kalau kita bisa orang luar tidak cukup nanti. Sementara itu dari data pemerintah Provinsi Bengkulu, dari total alokasi gas LPG subsidi tahun 2022 sebesar 52.591 tabung. Saat ini hanya tersisa 3 persen atau 1.578 tabung gas saja. Meski demikian, pemerintah mengklaim stok tersebut masih aman hingga akhir tahun ini. Masyarakat diminta untuk menggunakan gas LPG subsidi sesuai peruntukannya agar penggunaan gas LPG tepat sasaran. Bayazir Al-Rehan, Kompas TV Bengkulu